You won't make my soul, you can't get to me And there is no barricade That I can't tear away Shoot me down the fire away away But I'm a heavyweight Halo Sobat Victory Gaming Lama kita tidak berjumpa nih Mudah-mudahan kabar kamu orang sehat semua Kali ini kita akan bahas Hanabi Sejak kehadirannya di Mobile Legends Hanabi menjadi sorotan para pemain Terutama pecinta Marchman Tidak hanya karena penampilannya saja Hanabi pun memiliki kekuatan luar biasa Baik dari skill aktif maupun pasif Ia juga memiliki potensi menggeser beberapa hero Marchman meta sekarang ini Seperti Leslie, Kari, dan Bruno Namun tetap saja setiap hero pasti memiliki kelemahannya masing-masing Sebelum tahu apa kekurangan Hanabi Kita cek dulu dari skill Hanabi Ninjutsu Equinox merupakan skill pasif milik Hanabi Yang saat heal point dalam keadaan penuh atau 100% Maka efek dari lifestyle ini akan berubah menjadi perisai hingga 20% dari maksimal heal point Selama perisai Equinox aktif Hanabi akan kebal terhadap semua efek road control Skill 1 Ninjutsu Petal Baraji Merupakan skill aktif pertama Hanabi yang akan mengkonsumsi mana Untuk melepaskan Flower Demon yang tersegal di Higan Bana Ini saya rekamnya masih belum ketemu nih setelannya Nah jadi sebenarnya kalau kamu mau pakai skill 1 Yang harus diperhatikan posisi minionnya atau hero lawan itu sendiri atau banyakan Kalau cuma 1, skill 1 nya jangan terlalu sering dipakai Itu sayang banget Karena selama skill 1 aktif, mana kita itu tersedot terus Dan fungsinya kurang maksimal Kalau posisi lawan ada banyak, baik itu minion ataupun hero Skill 1 nya ini mantap banget Jadi skill 1 Hanabi ini bisa mantul-mantul Kayak skillnya Odette Setiap Hanabi melakukan basic attack Otomatis 1 pedang baru akan muncul Dan memberikan physical damage maksimal sampai 3 pedang Pasif dari skill ini Hanabi akan mendapatkan permanent life steal sebanyak 7% Dan akan meningkat lebih dari 3% setiap kenaikan level Minjutsu Soul Scroll merupakan skill aktif kedua yang akan melemparkan kunai terarah ke musuh dan menyebabkan 300 physical damage Setiap musuh yang terkena dalam jalur kunai tersebut juga akan terkena efek slow mencapai 60% Forbidden Jutsu Higanbana merupakan skill ultimate Hanabi Dengan cara membuka segel Hanabi dan melemparkannya ke musuh Saat terkena musuh, bunga Higanbana akan mekar dan menyebabkan 400 physical damage Dan membuat musuh tidak bergerak selama 2 detik Setelahnya bunga akan menyebar ke hero terdekat dan mengenakan efek yang sama Setiap hero hanya bisa terkena 1 kali setiap skill ultimate diaktifkan Artinya efek ini tidak akan berlaku 2 kali pada musuh yang sudah terkena efek ultimate Setelah melihat skill dari Hanabi Maka kita bisa menyimpulkan beberapa kelemahan dan kelebihan dari Hanabi Kelebihan yang pertama, basic attack memantul Saat mengaktifkan skill pertamanya, Hanabi akan menghasilkan basic attack memantul ke unit musuh terdekat Baik minion maupun hero Hal ini tentu menjadi keunggulannya karena pantulan tersebut turut memberikan lifesteal cukup besar terhadap Hanabi Dan apabila Hanabi dibekali item lifesteal lain seperti Hashclaw Hanabi akan jauh lebih sulit untuk mati Skill area yang cukup besar Berbeda dengan Marksman pada umumnya Hanabi memiliki skill area yang cukup besar Baik dari segi ultimate nya maupun skill lainnya Apabila dieksekusi dengan tepat, Hanabi bisa mengunci banyak hero sekaligus dan menghabisi mereka dengan beberapa skill combo Yang ketiga punya control efek dari jarak jauh Jika Marksman biasanya memiliki control efek dari jarak cukup dekat seperti Bruno ataupun Leslie Hanabi memiliki control efek dari jarak jauh yaitu dari skill ultimate nya Ia bisa mengunci pergerakan musuh sampai 2 detik dan membuatnya dengan leluasa memukul musuh sampai mati Kelebihan yang terakhir Kebal terhadap control efek Hanabi memiliki skill pasif yang cukup unik Yaitu bisa mendapatkan hasil lifesteal sebagai shield Dan membuatnya kebal terhadap berbagai jenis control efek Apabila shield aktif di saat yang tepat Hero-hero seperti Nana atau Kagura tidak akan bisa mengunci pergerakan Hanabi Kekurangan Hanabi Kekurangan yang pertama tidak punya kemampuan untuk kabur Sayangnya segala kelebihan tersebut membuatnya tidak memiliki skill untuk kabur sama sekali Seluruh skill miliknya hanya berfokus pada damage serta control efek Apabila dikejar para hero char seperti Jilong ataupun Argus Bisa dipastikan Hanabi dapat mati dengan cepat apabila dikondisikan dengan item yang setara Kekurangan yang selanjutnya sangat bergantung dengan item Walaupun memiliki basic attack memantul Hal tersebut akan kurang efesien apabila tidak disertai dengan damage yang tinggi Setidaknya Hanabi membutuhkan Beserker Fury dan Scarlet Phantom Sebelum dapat ikut bertarung dengan maksimal Kekurangan yang terakhir dari Hanabi Boros mana Supaya basic attacknya bisa memantul Hanabi harus menggunakan mana terus-menerus selama skill aktif Walaupun bisa menyembuhkan mana dengan skill keduanya Efek tersebut tidak terlalu bisa diandalkan Karena belum tentu bisa mengenai banyak hero sekaligus Terima kasih telah menonton!